Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk berhidungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikan sebuah lembaga higien perusahaan dan kesehatan di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 tahun 2014, organisasi Hiberkes telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau Safety Plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3, terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, Perintah Waspada Informasi Rambu-rambu tersebut mempunyai sub-kelombok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya. Rambu Larangan Simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu Kewajiban Menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu Waspada Tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu Informasi Jalur Evakuasi dan Kondisi Aman Rambu Informasi Lokasi Pemadam Api Rambu Informasi Umum Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja yang diantaranya. Sepatu Kerja atau Safety Suse Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau Safety Suse bagi para pekerja, yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi Safety Tujuan dari Rompi Safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih dikonstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk mengikuti apel pagi. Membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD Pak. Jadi APD itu adalah helm, rompi, dan sepatu. Kenapa Pak, Ibu-Ibu? Kenapa harus wajib ya? Karena potensi pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas ya. Jadi kemungkinan ada sisa material yang jatuh kena kepala kita. Bapak-bapak wajib menggunakan masker Pak. Masker merupakan alat pelindung bagi pernafasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan. Kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikal debu, kayu, batu atau serpian besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk mengaman Dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. Oke, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi ya, ini pada saat akan moving, kita masukkan ke sini supaya memudahkan pergerakan kita. Bipik ya mas ya, paham semuanya? Oke, jadi sebelum memulai aktivitas, biasakanlah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga kita dibatat dilindungi, melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan target manajemen. Dan kemudian pulang, kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kos-kosan dengan membawa silang barokah dan selamat. Oke, berdoa. Mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, kita teriakkan dia-dia dulu, Pak, supaya terpancing semangat kita. Oke ya? Underpass keurangan air gustus? Bisa! Bisa! Underpass keurangan air gustus? Bisa! Underpass keurangan air gustus? Bisa! Safety! Go! Safety! Go! Safety! Go! Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Setelah mengikuti apil pagi, para pekerja diwajibkan melakukan check-up yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh para pekerja. Tujuan dari pelaksanaan K3 dalam suatu proyek atau pelaksanaan pekerjaan adalah menjaga rekan-rekan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu supaya tetap aman, baik manusianya maupun materialnya. Jadi tujuan akhirnya adalah zero fatality atau zero accident. Fungsinya K3 adalah seperti ini. Dalam pelaksanaan K3 ini, tentunya kita ada yang namanya dendanya. Jadi apabila pekerja, rekan, baik pekerja maupun staff yang melanggar atau tidak menggunakan APD, bisa kita hadakan sanksi. Jadi mulai peringatan sampai dengan denda nomina rupiah. Ini semata-mata fungsinya adalah supaya mengingatkan rekan-rekan bahwa keselamatan kerja itu penting. Jadikan keselamatan kerja itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban.